PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Nama saya Ahmad Humam Hamid. Teman-teman diajak sering dipanggil Pak Humam. Atau Humam. Saya pekerjaan hari ini dan sebelumnya, dan sampai 3 tahun lagi itu mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Syakwala. Bidang keahlian saya, saya dilatih atau belajar ilmu sosiologi. Karena saya di pertanian, lebih banyak ke sosiologi pedesan dan pertanian. Jadi kalau mau tanya tentang kampung, mau tanya tentang petani, itu bidang saya. Di samping juga suka yang lain. Jadi kehidupan saya semenjak remaja itu aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aktifis juga lah. Sekarang ketua BEM namanya. Dulu ketua Dewan kemudian jadi ketua NKK-BKK. Saya menjadi ketua NKK-BKK pertama di Indonesia yang menerima Daud Yusuf. Itu ada alasannya. Saya mau berdebat bahwa kami beda di Jawa dengan di luar Jawa. Kemudian saya sekolah di sini. Kemudian S2 saya di Filipina. Di sekolah Katolik. Paling bagus di Filipina itu. Di Athenia, di Manila. Kemudian saya sekolah di Amerika Serikat. Mengambil S3 di Kansas State University. Tahun 96. Kemudian pulang kemari menjadi aktivis. HAM. Kemudian perdamaian. Kemudian rehab recon. Akibat gempa tsunami di Aceh. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan kegiatan-kegiatan yang pernah saya lalui. Masalah Aceh ini sebenarnya Aceh tidak bisa memenangkan perdamaian. Jadi memenangkan ketika damai antara Indonesia dengan dengan Geraga Aceh Merdeka. Itu Aceh kita kan damai dia. Kalau perangnya itu jelas menang dan kalah. Tapi kalau damai ya setelah damai kita tidak bisa memberikan buah perdamaian. Kesejahteraan yang paling utama. Pembangunan. Itu Aceh ada loss bukan loss decade. Loss at least 3 decades mungkin. Atau 2 decades. Kenapa? Karena Aceh diberikan uang. itu sampai dengan hari ini semenjak tahun 2007 sudah mencapai 100 triliun. Tanah Oksus. Diberi kewenangan. Diberi perhatian. Tapi Aceh tetap masih dalam kemiskinan. Nomor 1 di Sumatera. Nomor 6 di Nasional. Itu masalah. Siapa yang salah? Kami yang salah orang Aceh. Orang Aceh salah memimpin pemimpin. Atau pemimpinnya yang ugal-ugalan. Ya kan? Tapi juga tolong dong. Jangan saja yang pemerintah pusu juga salah. Kenapa mengirim petugas-petugas hukumnya yang tidak sangat bagus kemarin. Kenapa jaksanya tidak bagus. Kenapa polisinya tidak bagus. Jadi itu persoalannya. Jadi orang Aceh ada salah. Pemerintah pusu juga salah. Dan seharusnya seharusnya ketika damai Aceh kemarin itu termasuk Papua. Tidak hanya soal bagi uang. Tidak hanya soal bagi keurangan. Tapi ada semacam semacam asistensi yang yang kompresif gitu. Yang itu tidak pernah dilakukan. Misalnya memberikan kebebasan yang luar biasa. Oke itu tidak ada masalah. Tapi adalah semacam perhatian yang lebih untuk menjamin ini berlanjut. Coba lihat ketika setelah Perang Dunia ke-2 ada Marcel Plain di Eropa. ada apa namanya bantuan Amerika dan Jepang. Itu kan betul-betul dijaga gitu. Nah di Aceh ini termasuk di Papua. Jadi kalau hari ini ada korupsi duit di Papua sama dengan Aceh itu. Dan ini berbahaya. Berbahaya apa? Orang generasi ke-2 Aceh itu nggak peduli bahwa memang kita nggak ada manfaat dengan Republik. Ini sangat berbahaya ini. Jangan orang Jakarta berpikir Jakarta berpikir bahwa biarlah orang Aceh sendiri. Itu tidak jangan. Kalau nanti anak-anak Aceh yang merasa hina tetap Jakarta yang disalahkan. Tetap yang disalahkan Jakarta. Jadi kalau mengenai ini nggak berhasil anak-anak merasa tidak punya kebanggaan itu berbahaya. Tidak bagus itu. Jadi kita harus memulai kembali. Yang pertama kenapa? Yang pertama adalah Orsus yang 2% telah berakhir tahun kemarin. Sekarang tinggal 1% dan akan berakhir pada tahun 2026 kalau nggak salah. Setelah itu Aceh nggak ada lagi uang. Migas sudah habis. Sekarang nggak ada harapan lah. Katanya ada temuan di laut. Segala macam. Itu kan masih nggak jelas. Jadi Aceh tidak punya resources. Tidak ada investasi. Aceh ini menjadi daerah yang sangat tertinggal nanti di Sumatera. Jadi menurut saya warning awal untuk pemerintah pusat jangan berfikir bahwa sudah lah kita udah kasih Aceh kewenangan sudah kasih uang selesai sudah. No. Nggak bisa. Jadi ini mesti di restart gitu. Mesti di refresh. Saya nggak tahu siapa yang akan mampu refresh ini. Pertama itu adalah pemimpin yang memahami benar. Memahami benar makna konflik. Tidak hanya di Aceh. Juga di Papua. Sehingga tahu bagaimana mengurus. Bagaimana memberi. Kalau ada perhatian ekstra itu mesti ada. Tidak boleh kemudian disamakan dengan dengan progresi lain. Tidak boleh. Ya. Jangan hanya datang jengung ngomong selesai. Tidak bisa. Kalau perlu ada semacam task force khusus. Ya. Yang sifatnya itu asistensi gitu. Pemantauan. Pengawasan. Untuk menjamin bahwa provinsi yang pernah berkonflik dan kemudian berdamai seperti Aceh dan Papua itu tidak akan tertinggal. Atau tidak akan tertinggal jauh. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jangan ada mindset. Nanti tidak equal. Bukan. Ini daerah bekas konflik. Dan kita tidak berbicara tentang 10 tahun. It takes a long, long time. Itu dikawal. Pemimpin Begini, begini. Kita yang kalau ngomong pemimpin kita ngomong seperti yang biasa. Apa yang mereka ngomong dan apa yang mereka perbuat. Ya kan? Kalau apa yang mereka ngomong dan apa yang mereka perbuat itu tidak sangat sulit mencarinya. Adakah apa yang diomongkan oleh Prabowo itu pernah dibuat gitu. Rekodnya. Adakah yang pernah diomongkan oleh oleh Ganjar kemudian dia buktikan. Adakah yang diomongkan oleh Anies Baswedan dia komit dia lakukan. Kalau itu jawabannya Anda sudah tahu siapa itu kan? Itu pasti Anies kalau itu. Pasti Anies. Mau ngomong apapun, mau tuduh apapun dia semua yang dia katakan dia lakukan. Saya tidak yakin bahwa apa yang dia sebut dia lakukan. Saya tidak lihat itu pada Ganjar. Itu kekuatan pertama Anies itu ada pada empatinya itu. Ada pada empatinya terutama kepada orang-orang yang memang tertinggal. Ada orang-orang marginal. itu tidak mudah itu. Itu tidak gampang pemimpin seperti itu. Jokowi yang apakah pura-pura berhempati di Solo ketika dia ke Jakarta dia hilang itu. Maaf, maaf saya harus sebut itu. Banyakkah puncaknya itu rempang itu. Hilang. Dimensi manusia Jokowi itu hilang. Apakah memang itu aslinya? Atau karena pengaruh Jakarta dari orang yang sudah jadi presiden? Kita tidak tahu. Tapi, di at the side of Jokowi kalau kita buka dia ketika dia di Solo awal di Jakarta kemudian hari ini, apa yang membuat dia berubah? Apakah ini aslinya? Ya itu. Ya itu. Ataukah akibat daripada perubahan lingkungan yang jelek gitu. Ya. Tapi yang saya lihat pada Anies tidak. Anies yang saya lihat sebagai dulu sebelum Menteri, menjadi Menteri, menjadi Gubernur DKI, Masjah Gubernur tidak banyak berubah sama dia. Tetap Anies yang saya lihat. Ya mungkin ya agak tidak objektif. Tetapi saya harus berkata seperti itu. Memang iya. Ya itu untuk menjadi seorang pemimpin, menurut saya, saya tidak mengatakan peripurna. He passed all the days. He passed all the abadam lainnya itu rute untuk menjadi pemimpin. Aktifis, kemudian jadi rektor, kemudian mengurus pendidikan, membawa anak-anak hebat di Indonesia ini mau menjadi guru. Ya. Itu luar biasa itu. Dan menjadi guru itu menjadi kebanggaan anak-anak yang dibawa oleh Anies. Itu tidak kempat. Memberi motivasi. Kemudian menjadi Menteri, kemudian menjadi Gubernur. Ya. Ada enggak yang miring tentang Anies selama dia menjadi rektor? Ada enggak yang jelek selama dia menjadi Menteri? Ada enggak yang jelek dia? Ya. Dan, untuk menjadi pemimpin bangsa, apalagi masa depan. ini orang-orang yang tersentuh, terbawa orang ini semangat zaman. Semangat zaman hari ini adalah semangat pembangunan inklusif. Dan yang paling menarik, ini adalah abad Asia. ini adalah abad Asia. Semua negara Asia ini akan tampil. Dimulai dengan China, kemudian India, kemudian ASEAN, kemudian semua tempat-tempat lain. Dan Indonesia enggak boleh tinggal ini. Semangat zaman itu ada pada Anies. Dia bisa membaca eksternal dengan baik. Bisa membaca global dengan baik. Tahu benar dinamika nasional. Tahu benar kawasan. Coba lihat dia ngomong di Malaysia. Dia sangat di, di Singapura misalnya. Bagaimana mungkin Singapura itu menghormati Anies? Coba lihat. Ada beberapa event dia di Singapura. Ke Australia dia. Dan dia demonstrasikan, dia tahu. Itu bukan sengaja. Dia menunjukkan, Australia itu kan mengundang dia. Kan semua orang-orang hebat apa namanya. Pernah menterinya kawan baik Anies. Di Jepang. Ini ukuran ini. Enggak akan mungkin orang itu berkawan dengan orang-orang Indonesia yang yang enggak ada kelas gitu. Enggak mungkin. Seorang gubernur di Tokyo misalnya. Seorang pernah menteri Australia. Kemudian orang-orang yang berpengaruh di Singapura misalnya. Coba lihat. Ada enggak orang lain. Cuman karena ini Anies Baswedan tidak ada glorifikasi. Kalau misalnya itu ada pada Puan. Puan Maharani atau pada Ganjar itu glorifikasinya itu luar biasa. Anies enggak ada itu. Kita-kita aja yang saling melihat dia memuji-muji Anies gitu. Tapi itu fakta. Jadi Anies adalah sosok yang membawa semangat zaman. Apa itu semangat zaman sekarang? Semangat zaman sekarang adalah semangat pembangunan yang, apa, yang, apa namanya, semangat untuk membawa Indonesia ini setara dengan negara-negara lain. Di Asia bahkan di dunia. Kalau kita G20 kita bisa G10 nanti mungkin. Ini dua-dua ini menarik. Ini dua-dua ini aktivis ketika mahasiswa. Satu aktivis BMI, satu aktivis HMI. Dan dua-dua di dalam mahasiswa. Kemudian yang satu berpolitik. Basisnya luar biasa. Menahdiin. Kemudian keturunan orang-orang hebat. Saya kira secara kimia mereka sangat cocok itu. Sangat cocok. Dari segi apapun. Dari segi wawasan. Dari segi pengalaman. Cuman Anies ini kan dia tidak di DPR. Jadi, kemampuan membaca. Kemampuan managing. Parlemen nanti itu. Itu ada pada. Ada pada. Pada. Pada Caimin. Kemampuan membawa negeri ini itu ada pada. Pada Anies. Dia punya wawasan yang sangat luas. Anies itu jeneralis. Dia tahu apapun. Dan dia pembelajar. Bayangkan seorang. Doktor. Seorang sajana ekonomi. Dia tahu tentang. Apa itu? Pori itu apa namanya itu? Bio Pori. Bio Pori itu. Cepat dia belajar. Dia tahu tata kota. Dan. Tidak gampang mengurus Jakarta. Dia mengerjakan semua pekerjaan. Yang pernah dibuat oleh gubernur. Yang tidak pernah selesai. Bagaimana mungkin seorang Anies itu. Yang hanya belajar. Yang hanya belajar. Public policy. Itu tahu tata kota dengan baik. Kalau dia bukan pembelajar. Bagaimana dia tahu. Dia bisa menghubungkan konsep perkotaan dengan. Dengan green. Apa namanya. Development. Dan dia fasi kalau dia ngomong itu. Kalau bukan pembelajar. Itu tidak gampang. Di kawasan ini. Hanya ada pada beberapa. Itu ada pada Likwanius. Dia belajar betul itu. Atau pada Anwar Ibrahim. Saya memimpin sekali. Nanti satu hari. Anwar duduk dengan Anies. Bicara tentang ASEAN. Bicara tentang ASEAN. Yang tidak gampang. Di obrak-abrik. Oleh Amerika Serikat dan Cina. Itu ada pada Anies. Jadi kalau di ASEAN itu nanti. Kalau dia jadi presiden. Dia itu akan duduk sejajar. Dengan biji Li. Yang punya pengalaman luar biasa. Dari Singapura. Anwar Ibrahim. Dan dia. Bombong tinggal nanti. Bombong Marcos ya. Yang di Filipina. Ini intelektual ini. Negeri ini harus dipimpin. Orang yang berilmu. Kalau ada politisi yang berilmu. Bagus. Tapi kemudian ilmu yang jadi. Berilmu jadi politisi. Itu luar biasa. Jadi cocoklah ya. Mas Anu ya. Saya kira ya. Saya kira kita perlu wajah pembangunan. Yang membangun. Tapi juga peduli dengan manusia. Saya melihat. Dekat Jeje Anies membangun Jakarta. Itu sangat berbeda dengan. Sejumlah gubernur sebelumnya itu. Yang terpaksa tidak peduli dengan wajah manusia. Bukan sengaja gitu. Bukan sengaja gitu. Terpaksa. Tapi Anies. Dia bisa balik gitu. Dia membangun Jakarta. Dengan pendekatan yang sangat romanis. Enggak mungkin seorang Romo Sandiawan itu. Mau berkawan dengan Anies Bapak Suyadan. Enggak mungkin. Ya. Orang Romo Sandiawan itu kan seumur juga itu. Melawan kekuasa. Dan dia orang yang tidak ada interes gitu. Dan dia seorang yang sangat romanis. Jadi kita gak usah ngomong bukti lah. Gak usah ngomong retorik bukti. Kita lihat. Jadi menurut saya. Sudah sehanya Indonesia ini. Investasi itu welcome. Why not. Pertumbuhan itu harus. Ya. Tetapi jangan lupa ada manusia disitu. Dan itu. Rekam jejak Anies Bapak Suyadan. Yang boleh ditandingi dengan siapapun. Dengan bawah. Gak usah. Dengan ganjar. Ya lain-lain. Ditanya. Kita gak usah ngomong wadas lah. Tidak tertandingi. Kalau dimensi. Apa namanya. Manusiaunya. Humanisnya itu. So power. Kenapa so power. Jarang sekali pemimpin itu. Yang tidak menggunakan. Upaya. Keras. Keras untuk membangun. Keras dalam kata. Keras dalam tindakan. Anies tidak. Anies sangat persuasif. Bahwa orang-orang yang memusuhi dia pun pada akhirnya akan. Coba lihat. Bagaimana mungkin seorang gubernur yang dipilih oleh hanya dua partai. Gerindra dan PKS. Itu kemungkinan mampu berkawan dengan semua partai. Kecuali satu partai lain. Tambah satu partai kecil. Ya kan. Itu persuasif itu. Itu bukan uang. Jadi negeri ini sudah hanya dipimpin dengan cara persuasif. Itu ada pada. Makanya saya sebut soft power gitu. Jadi mungkin. Mungkin nanti. Anies ini akan mendapat. Predikat. Mus itu. Tertinggi soft powernya. Sedunia mungkin. Ya. Gak pernah dia marah kan. Saya mimpi betul melihat dia marah gitu. Berdoa mudah-mudahan dia marah lah. Di apapun dia gak pernah marah kok. Nadanya gak pernah marah. Bahasa tubuhnya tidak pernah marah. Jokowi awalnya gak marah. Semua ini marah. Banyak marahnya. Prabowo apa betul dia cekik itu. Mudah-mudahan tidak lah. Kalau sempat seperti itu nanti rapat kabinanya mesti pakai helm semua orang. Mudah-mudahan tidak. Itu mudah-mudahan hanya. Hanya. Apa khawak aja. Atau gosip gitu. Jendek. 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 Dia adalah. Politisi yang best. Politisi yang nadiin. Ever gitu. Ya. Kalau kita buat. Begitu banyak tokoh politisi-politisi nadiin itu. Yang cekik itu. Itu. Best gitu. Best. Ya mungkin hanya kalah dengan musdur gitu. Ya kan. Itu. The most promising. Apa namanya. Press dan darwa press. The most promising. The most promising. The most promising.